Intro Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 5 tingkat sekolah dasar Materi dalam video pembelajaran ini tentang tempat suci agama Hindu Dan adapun tujuan pembelajaran dalam video ini adalah Yang pertama, mengetahui pengertian tempat suci Yang kedua, mengetahui jenis-jenis tempat suci Tempat suci bagi umat Hindu adalah suatu tempat yang disucikan Dan dikeramatkan sebagai tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widi untuk memohon keselamatan Tempat suci juga merupakan tempat melakukan upacara yajna yang disesuaikan dengan desa, kala, dan patra Atau tempat, waktu, dan keadaan Pengertian Pura Pura berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Pur Kata Pur artinya kota atau benteng yang dikelilingi tembok Oleh karena itu Pura berarti tempat yang dikelilingi tembok dan dihususkan sebagai tempat suci bagi umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widi beserta perwujudannya Jenis-jenis tempat suci dalam agama Hindu Tempat suci agama Hindu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut Yang pertama, tempat suci berdasarkan fungsinya Yang kedua, tempat suci berdasarkan orang yang memuja Sekarang kita akan membahas tempat suci berdasarkan fungsinya Berdasarkan fungsinya, tempat suci dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut Yang pertama, Pura sebagai tempat umat Hindu memuja Sang Hyang Widi beserta perwujudannya Pura ini disebut Pura Jagat Yang kedua, Pura sebagai tempat umat Hindu memuja roh suci leluhur Pura ini disebut Pura Kawitan Sekarang kita akan membahas tempat suci berdasarkan orang yang memuja Berdasarkan orang yang memujanya, tempat suci dibedakan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut Yang pertama, Pura sebagai tempat umat Hindu yang masih satu keluarga atau ikatan kekerabatan Misalnya Sanggah atau Merajan Yang kedua, Pura sebagai tempat umat Hindu yang masih satu daerah atau wilayah melakukan pemujaan Pura ini disebut Pura Kahyangan Tiga Yang ketiga, Pura sebagai tempat umat Hindu yang masih satu profesi atau pekerjaan melakukan pemujaan Contohnya, Pura Bedugul atau Ulundanu Pura Melanting, dan Pura Segara Dan yang keempat, Pura sebagai tempat seluruh umat Hindu melakukan pemujaan Contohnya, Pura Besakih, Pura Andakasa, Pura Lempuyang Luhur Pura Luhur Uluwatu, Pura Watu Karu, dan Pura, Pura lainnya Demikianlah video pembelajaran tentang tempat suci agama Hindu Nantikan video pembelajaran selanjutnya masih tentang tempat suci agama Hindu Dan kita akan membahas bentuk dan struktur tempat suci serta fungsi tempat suci Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!